Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Semarang. Alhamdulillah, baik. Ini izin ini, menimpa ilmu ini. Ya, saya menimpa ilmu juga. Ya, betul. Sihat-sihat ya. Ya, Alhamdulillah. Sihat-sihat. Alhamdulillah. Prof, set alatas belum jadi ya? Ya, masih. Ya, tiba-tiba ada... Pak Yayi ini terang nggak, Pak Yayi? Oh iya, Alhamdulillah. Kita belikan terus dari warung. Waduh, luar biasa. Ini saya gelap-gelapan. Malah ini ada empat lampu nih, Pak. Sama lima lampu udah. Cuma kami dalam era kegelapan, Pak. Ke pintu udah. Iya, iya, iya. Ini... Tengku KBA ini luar biasa. Baru saja pulang tour Indonesia Harmony. Empat bulan ya? Alhamdulillah, Pak. Sampai Merauke, kemudian balik pagi dan berdua dengan istri ini luar biasa. Yang ini di samping, tapi nggak boleh berdekat saya bilang. Salam ya. Ya, saya salamin. Bunda, ada salam dari Pak Nuri Hwan. Katanya motor kita... Jangan dulu dimatikan lagi. Ini gelap tuh Bunda. Aduh, gelap. Biasanya kalau udah begini, jatuh buku lagi nanti. Betul. Ya, nggak apa-apa. Ini pindah ini nih. Cukupkan buku, Pak Yayai. Jadi nggak saya bereskan buku ini semua di depan nih. Waduh. Iya, iya, iya. Muka saya ganteng olam ini. Wuh, luar biasa. Dengan peci itu. Peci kebesaran nih. Iya, iya, iya. Sudah. Gimana? Sepertinya belum makan malam. Jangan-jangan ini. Aduh. Ini malam malam gorengan tadi. Abis cengok. Cengok anak-anak di pesantren. Oh, iya, iya. Jadi. Di pesantren dimana? Di daya apa? Di dekat-dekat ini. Ustaz Amal Arim juga. Di Ajun. Hmm, iya, iya. Ke Mulaboh. Mulaboh ya. Oh. Ya, saya pernah ke Mulaboh. Apa namanya? Pecah ban, ya. Ya. Oh, di mana? Sebelum sampai di sana, pecah ban. Oh. Dua-duanya pecah. Wah, Allah. Itu ada pertanda itu. Balik lagi. Wah, Mas Soeh Soeh di mana nih, Pak? Saya Semarang ini. Waduh. Beri pun kabar ini, Pak. Alhamdulillah. Saya. Baik. Ada Ustaz Amal Arif. Ada Ustaz Amal Arif. Ada Ustaz Amal Arif. Ada Ustaz Amal Arif. Ini sudah Pak Ali Abu Bakar juga saya lihat. Pak Dr. Ali Abu Bakar. Oh, iya, iya. Apa itu? Ya. Pak Ali, apa kabar? Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tidak berani buka video. Ya. Sekarang kita, Pak, berbicara seperti di kamar mandi, Pak. Ya, ya. Yang penting ada suaranya? Ada, gitu. Biasanya online bisa dengar suara saya. Jadi kalau Zoom ke luar negeri, boleh Anda dengar suara saya? Aduh. Ya, ya. Oke, ini jam 7, lebih 20. Ya. Bisa kita mulai? Ya, silahkan Pak Yai. Pak Yai. Saya lebih panggil Pak Yai. Soalnya jenengan tulis tentang sasauf Aceh kan? Itu orang-orang yang... Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'inu ala umurid diniawad din. Asyadu an la illa illa Allah. Asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kita dapat berjumpa kembali untuk diskusi tentang dekolonisasi ilmu-ilmu sosial, setri yang keempat. Kali ini kita menghadirkan ilmuwan dari Aceh, yaitu adalah Bapak Kamaruzaman Ustamah Ahmad, PhD, sudah sangat terkenal namanya. Jadi, sebenarnya ini suatu kejutan juga bagi kami, karena beliau bersedia untuk berbicara pada seri ini. karena beliau ini baru saja pulang dari Tour Indonesia Harmony bersama istri, berdua naik motor dari Sabang sampai Merauke. Dan kemudian balik lagi ke Aceh. ini suatu sejarah yang luar biasa. Biasanya hanya sendirian, sendirian pun juga tidak. Dari Sabang sampai Merauke ini berdua. Alhamdulillah waktu di Yogyakarta saya sempat bertemu dengan beliau berdua. Termasuk kemudian meminta untuk berbicara dalam forum ini pada saat itu. Di belakang saya ini permustakaan Aceh ini. Ini yang atas ini banyak kitab-kitab juga dan juga ada kitab Melayu juga. Tapi yang satu almari ini sampai bawah ini literatur tentang Aceh yang ditulis oleh ulama ilmuwan Aceh atau tentang Aceh. Sehingga mahasiswa-mahasiswa di Yogyakarta yang ingin mengkaji Aceh itu bisa memanfaatkan perustakaan kami ini. Sementara ini mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing yang memanfaatkan perustakaan ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang dari Aceh Nologi ke Nusantara Nologi. Pak Kamaru Zeman Bustamon Ahmad yang biasa kerennya itu dipanggil KBA. Ini dilahirkan di Kurung Mane pada 17 September 1978. Masih sangat muda ini, selisih delapan tahun dengan saya. Kemudian jenjang pendidikannya, aliannya program khusus MAPK di Bandar Aceh. Kemudian IAIN Senang Kali Jaga. Dan beliau sejak jadi mahasiswa sudah sangat aktif menulis, penulis yang sangat prolific. Kemudian S2-nya di University of Malaya, Kuala Lumpur, selesai 2005. Dan S3-nya di jurusan Sosiologi dan Antropologi di Latrobe University Australia, selesai 2009. Karya beliau sangat banyak. Di antaranya adalah yang sangat monumental itu adalah Aceh Nologi. Ini salah satu saja yang koleksi kami. Aceh Nologi ini ada enam jilid ya. Mas KBA ya. Ada enam jilid ya. Ini luar biasa. Energi menulisnya. Ini salah satu saja. Ada yang lain misalnya Wahdatul Wujud ya. Membedah dunia Kamal. Kamal ini saya sebenarnya nama beliau juga panggilannya Kamal juga. Sehingga ini jangan-jangan dunia-dunia KBA. Kemudian ini, ini yang ditulis saat di Yogyakarta ya. Benar, benar. Apa namanya? Fellow visiting. Visiting researcher ya. Judulnya Metafisika, Sudri Metafisika dan Meta Teori terhadap Islam Nusantara di Indonesia. Ini hanya beberapa saja dari karya-karya beliau. Dan ini sudah memikat hati saya ketika beliau menulis Aceh Nologi satu jilid ini. Tapi ternyata ini kemudian masih ada lima jilid lagi. Ini satu proyek peradaban ya. Bagaimana menjadikan Aceh sebagai titik berangkat untuk melihat dunia dan juga melihat Aceh itu sendiri dari dalam. Dan sebagai seorang ilmuwan, sebagai antropolog ya. Jadi kajian-kajiannya sangat kaya ya. Dan tampaknya ini bukan yang terakhir maksud saya setelah ini beliau mungkin untuk Aceh Nologinya sudah dianggap selesai. Sekarang sudah masuk ke Nusantara Anologi. Kemarin saya dikirim artikel jurnal dalam bahasa Inggris tentang Nusantara Anologi itu. Dan saya kira perjalanan kemarin Indonesia Harmoni dari Sabang sampai Merauke itu juga menjadi peroloh yang luar biasa untuk buku-buku selanjutnya tentang Nusantara Anologi. Yang dugaan saya juga akan berjirid-jirid juga ya. Tengku ya. Siap, insya Allah. Mohon doanya. Nah, saya kira ini luar biasa dan pada malam ini kita akan mengulik lebih jauh ya tentang apa itu Arcahnologi, kemudian apa itu Nusantara Anologi. Kemudian kita kaitkan dengan isu kita yaitu dekolonisasi ilmu-ilmu sosial. Nah, di antara kajian dekolonisasi itu adalah indigenisasi atau pribumisasi gitu. Bagaimana apa namanya kita menghormati ya pluralitas epistemologi itu ya. Jadi bukan hanya ideologi apa namanya epistemologi dominan saat ini, tetapi juga Nusantara ini sebenarnya tidak tunggal ya. Nusantara ini plural, dari Sabang sampai Merauke, kita tahu jumlah suku bangsanya, bahasanya, dan sebagainya. Tentu saja itu epistemologis, bukan hanya epistemologi, tapi epistemologis yang plural seperti itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengkaji epistemologi yang ada di Nusantara ini. Ini bukan sesuatu upaya yang mudah tentu saja. Nah, apalagi kemudian tadi Nusantaranologi itu sebenarnya akan menjadi seperti apa. Jadi, tujuan kita dalam kajian ini adalah semacam demokratisasi pengetahuan, demokratisasi epistemologi, begitu. Kita perlu mengenal juga epistemologi-epistemologi lain, selain barat misalnya seperti itu. Nah, kita punya kekayaan itu, nenek moyang kita dan juga kita hidup sudah beribu tahun dengan epistemologinya sendiri. Tetapi memang tidak mudah untuk kemudian merumuskannya di dalam bahasa akademik seperti itu. Nah, saya kira tidak akan berpanjang libar, saya memberikan kata pengantar. Saya undang Pak KBA untuk mempresentasikan pemikiran-pemikirannya terkait Acehnologi dari Acehnologi ke Nusantaranologi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya serasa gantung Pak Yayi pakai kacamata sama pakai kopiah ini. Sebelumnya saya mohon izin, cara share screen bagaimana ya Pak Yayi? Oh ya, harus jadi co-host. Mas Faidi, apakah bisa Mas FDR jadikan co-host? Sudah, sudah. Caranya share screen. Ya, langsung di situ di bawah itu ada share screen. Mohon, more, breakout, share screen ya. Ya, share screen itu. Share screen, semoga saya tidak salah ini. Takutnya kelihatan yang lain-lain. Share screen. Oke, this one. Ada nampak ya? Oke, ya. Sudah, sudah. Sudah sangat. Ini baik yang saya muliakan, Bapak. Nah, ini saya manggil beliau Pak Kiai Nur Ikhwan, guru kita semua. Jadi kalau ada teman-teman di Aceh, banyak yang doktor, master itu tidak sedikit sanat keilmuannya dari beliau. Jadi, kita beruntung bahwa beliau masih punya konsen dengan teman-teman spirit keilmuan yang ada di Aceh, kemudian jaringan beliau. Bahkan saya katakan ketika jumpa beliau di Bandar Aceh, itu kalau beliau sudah datang, siapapun itu pasti datang pada saat ditinggalkan pekerjaan yang lain. Jadi hanya dua orang di Aceh ini yang cukup punya pengaruh. Satu Prof. Irwan, itu kalau Prof. Irwan datang itu kayak semut. Jadi semuanya datang, kemudian kalau datang Pak Yai Nur Ikhwan. Saya amat berbahagia malam ini, kemudian tadi juga saya lihat ada beberapa kolega dan juga beberapa mahasiswa saya yang bergabung dalam program ini. Sengaja saya minta Pak Yai mereka hadir dalam sesi diskusi kita kali ini. Dan ada beberapa kolega yang di Pulau Jawa, di Sumatera, dan juga di Aceh tentunya. Semuanya salam takzim. Jadi sejujurnya ini Pak Yai baru selesai saya buat PowerPoint-nya. Jadi ini tidak begitu ilmiah. Jadi saya mohon maaf nanti ketika presentasi saya itu tidak begitu ilmiah, tidak begitu menggigit. Terkadang kalau dulu istilahnya di Jogja, demo orang tahu melu, kuliah orang tahu melebu, ngomong orang mutu. Nah, itu kalau udah sampai ke sana tuh is mulih haji, mulih air, usaha nekulian yang Jogja. Makanya dulu tuh. Dulu kayak gitu anu kita, filosofi kita disampil. Jadi ngomong orang mutu is mulih air, ngomong kok raimiyah belas kena. Tapi tidak apa-apa. Ini sama-sama kita belajar dalam forum Natabajilis Berbahagia ini. Singkat cerita, ini merupakan sebuah, bukan refleksi ya Pak Yai, tapi ini sebuah mungkin diskusi awal. Diskusi awal karena sekarang juga sedang saya garap bukunya tentang konsep bagaimana ethno-turing. Jadi ethno-turing tuh saya temukan istilahnya ketika sudah empat bulan di jalan. Kemudian memang saya sekarang lagi punya proyek tentang nusantaranologi. Beberapa tahun terakhir setelah saya pulang jadi fellow di UIN Jogja. Meneliti Padang, meneliti Kepri, kemudian tempat juga ke Rio, Jawa. Dan akhirnya saya juga ikut dengan dunia Batak. Akhirnya saya terbuai di sana. Terbuai dalam sebuah kajian mozaik. Mungkin bagi saya sebuah mozaik, sebuah khazanah peradaban yang mungkin membuat negara lain iri melihat Indonesia. Karena apa? Karena begitu kaya khazanah peradaban keilmuan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Kalau di Aceh namanya Indatu. Karena itu setelah saya menyelesaikan dua buku terakhir saya, yaitu tentang masa depan dunia, akhirnya saya banting setir mencoba membingkai sebuah konsep nusantaranologi atau boleh juga dikatakan dengan nusantara studies. Jadi studi nusantara yang saya pikir saya bukan orang yang pertama yang menggagas studi ini. Saya juga sudah baca beberapa literatur sebelumnya. Meskipun mencari karya yang utuh seperti yang saya buat pada buku Acehnologi terhadap kajian nusantaranologi itu masih susah. Mungkin salah satu sarjana yang agak komprehensif dalam menjelaskan tentang konsep ke-nusantaraan tahu saya mungkin hanya Denis Lombard. Tapi itu pun sudah beberapa tahun yang silam. Setelah itu ada Riklev beberapa, tapi itu generasi-generasi awal di mana mereka lebih melihat dari perspektif historical approach. Nah cerita awalnya seperti ini. Jadi ini adalah cerita awalnya ya. Itu ada yang membuktikan bahwasannya saya ingat dengan Pak Yayi saya. Jadi kami ketika kemarin Turing berangkat tanggal 28 Juli, kemudian sampai di sana tanggal 10 bulan 10 di Merauke. Kami belum mengatakan mengklaim bahwasannya kami keliling nusantara, tapi pada intinya sebagian besar provinsi di Indonesia sudah kami jajaki. Dan itu hampir semuanya lewat darat dengan sepeda motor yang dinaiki oleh Pak Kiai Nur Ikhwan. Jadi nanti siapa tahu beliau akan datang ke Aceh pakai sepeda motor seperti itu kan. Itu gaya-gayaan aja itu. Iya, tapi luar biasa. Udah bodinya dengan motor saya masuk itu Pak Yayi. Jadi itu yang kemudian mencoba menggeser kajian saya yang selama ini lebih ke Acehnologi. Kemudian waktu saya menulis Acehnologi saya juga keliling Aceh Pak Yayi. Jadi hampir 2-3 kali saya keliling 360 derajat Aceh. Saya masuk ke Semulu, Singkil, itu karena kampungnya Bang Kibro, kemudian Kocan, Kutacane. Jadi hampir semua pelosok saya masuki sampai ke Lokop. Lokop itu satu daerah yang sangat remote area. Jalannya pun masih berbatuan. Mungkin sinyal HP tidak ada. Listrik pun jarang. Jadi semua saya coba jelajahi. In order, supaya saya dapat memahami what is being a Chinese in Aceh province. Jadi itu saya selesaikan dalam 6 jilid dan saya anggap itu sudah tuntas. Nah itulah awal ceritanya ketika saya mencoba menggeser. Artinya ketika selama ini saya lebih banyak bicara tentang dunia Aceh, why not we depart, kita berangkat ke sebuah kajian yang lebih besar, yaitu dari Sabang sampai Maroke. Dan itu mungkin yang sudah selesai draftnya Pak Yayai ada tiga jilid Pak Yayai. Tapi itu belum semisat saya display karena masih dalam bentuk... Berbiasa. Sudah tiga, ya? Ya, tiga jilid. Itu masih mentahnya. Makanya ini bukunya bertumpuk semua. Ini saya baru dapat kiriman juga dari Yogyakarta, ada 20 buku. Kemudian dari Oxford juga... Eh, Harvard ya. Oxford juga baru sampai buku dari... Saya dikirim kemarin dari sana, pustakanya Isaiyah Berlin. Ini Pak Yayai bukunya dikirim buku-buku dari Oxford. Jadi saya dapat buku-buku... Ini Isaiyah Berlin supaya. Jadi surat-suratnya Isaiyah lumayan tebal ya. Jadi ini bagi kami, bagi akademisi, dapat buku gratis yang lumayan mahal kalau dibeli. Ini fotokopi itu berkah ya. Jadi ini belum sempat juga saya baca. Makanya di samping saya ini ada beberapa buku yang baru sampai. Dan terus-terus kita supply dengan studi Nusantara, koleksi Bali. Kemarin juga saya sempat bawa pulang kalender Jawa. Kemudian beberapa PowerPoint pelatihan di dalamnya Anhar Pak Yayai. Jadi saya copy kemarin semua. Oke. Jadi untuk how to know the word of Kraton ya. Yang itu mungkin dalam bahasa Jawa. Tapi anyway, try to understand what behind the system dalam dunia Kraton. Dan ketiga, saya kemarin turing juga sempat masuk ke Kraton di Ternate. Jadi luar biasa hasanah medan kajian. Cuma mungkin sebelum saya sampai ke sana, saya akan coba perlihatkan dua buku yang mungkin bisa menjadi titik. Kenapa kita bisa membangun satu konsep keilmuan tersendiri yang tadi Pak Yayai sebutkan plural ya. Tidak mono. Ada dua buku yang bagi saya agak cukup menarik. Sebentar ya. Ini bukunya Pak Yayai. Sebenarnya dunia kritik-mengkritik dunia bahwasannya tidak ada sesuatu pemikiran yang baku itu sudah dimulai sejak awal ya. Artinya ketika lahirnya enlightenment-enlightenment yang sebelah kiri ini, kumpulan tulisannya Isaiah Berlin bahwasannya sudah ada gugatan-gugatan dari orang-orang yang terpinggirkan waktu itu dalam sejarah pemikiran. Terutama kalau di sini Isaiah mencoba menggali pemikirannya Fico dari Italia, kemudian Haman, kemudian juga dari Herder. Jadi itu ada beberapa chapter nanti dalam buku saya itu tentang the critic of enlightenment. Ini sebagai dasar saya Pak Yayai untuk membangun bahwasannya tidak ada pemikiran yang baku di sana. Tidak ada sebuah konsep, sebuah penyeragaman. Jadi kita harus ikut mazhab si A, mazhab pemikiran si B, kemudian harus ikut aliran. Jadi di sana ada kritik dan ini yang mungkin belakangan baru pemikiran Isaiah ini diperkenalkan ya. Terutama jasa besarnya Hendry Hardy. Karena itu studinya Isaiah menyuplai saya dengan berbagai literatur dari karya-karya Isaiah Berlin. Karena juga sedang saya tulis tentang the biography of intellectual Isaiah Berlin. Nah, poin penting dari karya ini bahwasannya setiap hasil pemikiran itu tidak tabu, tidak kemudian harus kita agung-agungkan, kemudian harus kita jadikan itu sebagai sesuatu yang wah, meskipun pada ujungnya nanti akan ada beberapa, saya kasih nampak beberapa pola, tapi polanya dengan sedikit jenaka nanti, mungkin dengan pola sepeda motor nanti akan saya coba jelaskan. Karena tadi perspektifnya ethno-turing. Nah, buku yang kedua adalah The German Genius. Nah, ini juga luar biasa. Bukunya lumayan tebal, ini bukunya ada sama saya. Lumayan tebal sekali. Jadi, saya rasa hampir seribu halaman. Dan ini menceritakan bagaimana kehebatan Jerman. Jerman memiliki, boleh dikatakanlah, the most genius society atau nation atau people in the world. Kalau menurut penulis buku ini. Kenapa? Karena Jerman itu menjadi pusatnya segala penemuan saintifik, seni, filsafat, dan the way how German thinking, cara Jerman berpikir, itu bisa kemudian menjadikan sebuah proses apa yang disebut dengan the Germanization of Americanized intellectual. Jadi, bisa dibayangkan, Pak Yair. Luar biasa bagaimana proses Jerman itu melakukan proses germanisasi terhadap tradisi intelektual di Amerika. Kalaupun kita melihat sejarah awal dari kebangkitan ilmu sosial di Jerman, maka itu awalnya pada awal perang dunia pertama, banyak sekali para ilmuwan yang diimport ke Amerika. Jadi, ini yang membuat kemudian, menurut si penulis buku ini, dan ini luar biasa, Pak Yair. Bukunya Peter Watson ini, dia menulis secara sangat detail. Musik. Jadi, siapa yang sanggup katanya melawan Mozart. Bagaimana hari ini Mozart Beethoven menjadi sebuah orang merujuk kepada karya-karya mereka. Kemudian ketiga, bicara tentang filsafat, siapa yang sanggup melawan beberapa great thinkers. Sampai hari ini, beberapa filosof kontemporer, kata mereka, itu semuanya from German. Dan salah satu titik balik kenapa Jerman seperti itu, walaupun mereka bisa dan dikatakan dulu pernah berada di level terbawah, karena tradisi membaca mereka yang amat luar biasa. Dua buku ini, mungkin ada buku lain, banyak, tapi tadi saya sempat cuma dapat dua, menjadikan dasar bagi saya dan mungkin kita dalam forum yang berbahagia ini untuk mengatakan bahwasannya karena kita juga memiliki tradisi berpikir kita, sistem percaya kita, sistem percaya kita, sistem percaya kita, dan itu yang hari ini belum terurai secara sistematis. Nah, salah satu, bukan saya tidak mengatakan itu kelemahan, tapi salah satu kecenderungan kita adalah ketika menemukan kekhususan, kekhasan, di sini lagi azan Pak Yayi ya, di Aceh. Iya, tidak apa-apa, saya bicara pelan-pelan saja. Nah, itu paling susah kemudian ketika dijadikan sebuah badan atau bagan dalam struktur keilmuan yang baku. Nah, nanti akan saya jelaskan secara detail di belakangnya. Nah, kemudian apa pengalaman, apa pengalaman kita ketika tadi ada dua buku, itu menjadi justifikasi bahwasannya kita bisa melakukan proses berpikir sendiri dan kita tidak dianggap jelek ketika kita mengkritik sebuah pemikiran yang sudah baku. Ini ada beberapa hal, kemarin saya temukan konsep etnoturing. Etnoturing itu artinya apa yang kami lakukan untuk menggapai data, untuk mendapatkan sekian penggal-penggal artefak pemikiran yang ada di Nusantara, walaupun tidak so deep, karena bukan etnografi, tapi etnoturing. Nah, muncul beberapa pertanyaan yang bagi saya ini perlu saya jawab sendiri dulu, tapi mungkin jawabannya tidak akan ada malam ini. Namun, ini menjadi renungan bagi kita, mungkinkah Nusantara memiliki basis keilmuan tersendiri yang tadi Pak Yayi sebutkan? Nah, kalau dia punya, apa bentuknya yang tadi Pak Yayi sebutkan plural? Saya menemukan itu. Jadi, sistem berpikir, sistem keilmuan yang ada di Nusantara itu tidak mono, tapi dia sangat bervariasi sekali, tapi dia tidak saling bertolak belakang, tapi saling mengisi. Dan ini yang dulu pernah disebutkan oleh Prof Taufik Abdullah dalam sebuah seminar di Aceh, itu adalah The Collective Memories. Nah, Collective Memories yang ada di Nusantara itu sangat berkaitan, dan itu kalau bisa, kita bisa membangun perangkat metode tersendiri. Misalnya begini, saya cek contoh yang sederhana saja, bagaimana kita memahami konsep jammer. Jammer itu adalah Pak Yayi Jawa Meroke. Jadi, itu kan sebuah konsep yang mereka bentuk sebagai identitas, dan dia mengatakan we are also Papuan, kita juga merupakan orang Papua. Kemudian, bagaimana kita memahami konsep BBM, Bugis Buton Makassar. Jadi, hanya beberapa Indonesia, beberapa penggal yang kemarin kita temukan, nanti ada beberapa hal lagi. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana mengais artefak pemikiran, pengetahuan di Nusantara untuk dijadikan disiplin ilmu. Nah, ini saya mungkin ingatnya ke Pak Yayi, Subbaten ya, di India itu. Subbaten itu, ketika mereka memperkenalkan kajian Subbaten Statist, dan itu saya tulis dalam buku saya, Nusantara Nologi, itu sevivak ya. Sevivak itu dari India, kemudian teman-teman mereka di Inggris, melakukan proses bagaimana dari India Selatan itu memiliki sebuah kekuatan keilmuan. Akhirnya, beberapa intelektual di sana melakukan penerbitan secara berseri tentang, what is Subbaten Statist? Kenapa? We have why we need to talk. Bagaimana kita harus berbicara tentang ilmu ini. Dan akhirnya itu menjadi sebuah lonceng besar dalam kebangkitan ilmu pengetahuan di Barat. Dan itu menunjukkan bahwasannya India memiliki cara sendiri untuk melakukan proses dekolonisasi atau apalah istilahnya yang katanya jangan sampai kita terlalu dicekang, dikekang oleh pemikiran dari ilmu-ilmu Barat. Tapi itu apakah selesai? Saya rasa belum. Kemudian muncul pertanyaan yang ketiga, setelah menulis bagaimana menggarap ilmuwan yang berkeindonesia, ini juga pekerjaan yang cukup berat. Bagaimana, how do we define, apakah kita mendefinisikan melalui caranya Benedict Anderson dengan Imagine Society ataukah saya mencoba membahasakan dengan pola Charles Tyler, Imagineer Social, dan itu pekerjaan yang cukup berat. Artinya ini proyek keilman meskipun beberapa sarjana sebelumnya yang saya baca, beberapa literatur, itu sudah ada dari beberapa filosof, ya bukan filosof ya, tapi mereka yang mengkaji filsafat mencoba membangun ini, mencoba membangun filsafat berkeindonesiaan, filsafat ke Nusantaraan, tapi karena ini masih belum selesai unfinished project, beberapa karya yang saya baca, belum adakah sebuah karya yang utuh. Ini nanti apakah bisa menjadi ciri baru dalam tradisi keilmuan di Indonesia. Bagaimana pula ilmu Nusantaranologi ini jika dikaitkan dengan kajian sosial humaniora, ini juga pekerjaan yang cukup berat. Karena kita di Nusantara, kalau belum mengutip orang barat, itu belum dianggap ilmiah Pak Yayi. Jadi kalau kita bicara, kalau misalnya begini, saya sering lihat beberapa konferensi itu, kalau misalnya ilmuwan barat yang ngomong itu sudah sahih. Tapi begitu yang ngomongnya orang lokal, kemudian dia bahasa Inggrisnya terbata-bata, wah ini belum sahih. Nah itu bagaimana cara kita bernegosiasi dengan keadaan seperti itu, pada saat yang sama kita juga berpikir, kita baru diakui keilmuan kita kalau sudah masuk ke Skopus. Nah ini pekerjaan yang cukup berat, karena saya rasa tradisi keilmuan kan sekarang sudah betul-betul terbingkat dalam sebuah sistem. Nah yang terakhir, ini pekerjaan besar juga, apakah si peta akademika kita di Nusantara siap dengan kehadiran keilmuan ini? Jadi ini juga pekerjaan yang cukup berat. Beratnya apa tadi yang tadi Pak Yayi sebutkan bahwasannya? Jangan sampai nanti saling menindihkan yang punya Makassar lebih bagus daripada dayakologi. Dayakologi lebih cantik daripada bantenologi. Bantenologi lebih indah dari Sundanologi, kemudian Javanologi, Atenologi terlalu ego. Saling nanti cincang-mencincang ketika ketemu dalam sebuah majelis keilmuan. Nah ini juga perlu sebuah dialog keilmuan di antara para ilmuwan di Nusantara. Karena beberapa istilah kemarin saya juga baca, ada Dayak, Banten, Sunda, kemudian Aceh sudah, kemudian Batak juga sudah mulai berpikir setelah lahirnya buku Atenologi. Dan ini merupakan pekerjaan tidak seorang diri Pak Yayi. Saya rasa ini pekerjaan besar kita dalam menggagas sebuah keilmuan yang saya pikir ini bisa dilakukan secara simultan bersama dan berjamaah. Nah mengapa ethno touring ini sebuah istilah yang saya tulis dalam buku saya kemarin? Karena touring itu kan ada biker, ada istilah biker itu pengendara. Kalau dalam istilahnya penjelajah itu overlander. Nah dia punya akhir, misalnya begini. Seorang biker, dia punya tujuan akhir kayak kami kemarin, tujuan akhir kami ke Merauke. Itu selalu ada dalam, dan setiap itu akan ada sebuah lika-liku untuk mencapai tujuan. Ini saja baru saya dapat WA dari teman biker dari Padang menanyakan rute bagaimana sampai ke Merauke. Pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk menentukan posisi di mana dia bisa untuk sampai pada sebuah puncak. Jadi seorang biker, seorang penjelajah itu akan sangat bahagia misalnya begini, dari Jawa sampai ke 0 km di Sabang. Nah itu bagi mereka menjadi sebuah puncak Pak Yayi. Tidak peduli Medan. Nah ketika saya pulang kemarin dari Sumatera, itu ada komunitas Pespa. Komunitas Pespa itu memang dia tujuannya misalnya ke 0 km, tapi dia datang-datang ke 0 km itu dengan sangat bertungkus lumus. Nggak heran kalau kita lihat mereka di SPBU meminta-minta, kemudian mereka juga terkadang kehabisan bensin, tidak punya uang, dengan wajah yang seperti itu. How we understand this kind of group in our culture. Itu pertanyaan yang ingin kita bangunkan. Selama ini dunia biker, dunia motor itu kan tidak pernah tersentuh dari dunia akademis. Tidak, tidak. Padahal mereka mengatakan bahwasannya, our trips is like a lesson learned for us. Perjalanan kami adalah semacam kuliah. Bahkan mereka mengatakan turing itu bagi mereka itu adalah sebuah proses universitas. Jadi ijazahnya itu adalah ijazah ketika sampai ke tujuan. Saya mau kasih nampak satu-satu ijazah saya Pak Jayi. Ketika sampai di Maroki, kami dikasih ijazah. Ijazahnya bukan S3, S4, S5, bukan gelar profesor. Tapi sederhana sekali ijazah bahwasannya, bukan ijazah sebenarnya. Sertifikat. Sertifikat kami sudah sampai ke titik 0. Ini membutuhkan bukan tujuannya yang ingin menampakkan ini, tapi yang ingin digarisbawahi dari perspektif ethno-turing. Proses seorang biker untuk sampai kepada tujuan. Bahkan kemarin ketika saya ketemohon, itu saya dihadiahi buku oleh salah seorang biker juga yang pergi ke Jakarta, London, 30.000 km. Om Stepon Langitan yang sempat viral. Dia menulis ini. Dan ini sebenarnya apa yang dia tulis adalah pengetahuan. Itu adalah pengalaman yang mungkin bagi mereka, bagi dia adalah, itu kan cerita yang biasa. Makanya ada istilah di kalangan anak Turing itu, pulang Turing itu punya cerita seribu, apa namanya? To remote your screen. Siapa ini yang Aulia Nurul Ahibanten? Ini ada yang mengontrol, ini saya Pak. Ada yang mengontrol. Sudah-sudah saya ignore. Nah itu yang mau saya ceritakan apa Pak Ignor Turing itu? Pengalaman dia, the story behind of his trip, itu yang menarik. Yang selama ini bagi mereka menyebut dengan pulang Turing punya sejuta, atau seribu cerita. Dan 1000 stories is a data. 1000 meeting with people, dan itu data. Dan selama ini jarang sekali para akademisi mencoba masuk ke sana. Kemudian yang kedua adalah pengalaman, experience. Nah ini yang kami lewati kemarin selama empat bulan. Pengalaman suka-duka, dan mereka mengatakan bahwasannya Turing, kita memang akan menghadapi berbagai kendala di lapangan, tetapi ini menjadi semacam pembelajaran. Jadi saya langsung ingat dengan Ibnu Batuta, dengan Marco Polo, dengan para penulis zaman dulu yang menceritakan dead trip, bahkan beberapa kali mereka harus lintas benua. Nah yang ketiga adalah jalur yang sudah dilewati perjalanan Turing. Jalur-jalur itu kemudian menjadi sebuah narasi, sebuah cerita. Dalam buku ini misalnya, ini menceritakan jalur perjalanan dia. Dari Malaysia ke Thailand, dan apa yang dia lewati, bagaimana dia deal dengan kebudayaan setempat, kemudian apa saja yang dia alami selama perjalanan. Nah yang terakhir adalah sport, tempat-tempat yang kita lewati. Nah ini mungkin konsep awal yang bagi saya belum matang untuk bisa mengkonstruksi nanti konsep Nusantaranologi berdasarkan pengalaman saya naik motor. Tidak tahu ini apakah nanti ilminya bisa diceritakan dalam kelas bagi mahasiswa S2, S3, atau bagi S1, atau ini menjadi sebuah cerita. Kenapa? Ketika kita membaca cerita-cerita para penjelajah pada zaman dulu, pada zaman Inggris, Belanda, itulah kemudian yang menjadi sebuah narasi yang kemudian melahirkan berbagai penafsiran oleh para ilmuwan belakangan. Nah ini mungkin nanti bisa kita diskusikan. Saya akan coba jelaskan dengan beberapa dampaknya. Dampaknya, ini sebuah peta saja, apa yang terjadi selama ini? Ketika kita bicara tentang ilmu barat, tentang kekitaan, di sini saya membuat ada beberapa tipe nanti. Nah, tipe yang pertama adalah kayak kenal pot besar. Kenal pot besar artinya apa? Seolah-olah yang punya dia, teori dia, pemikiran dia, temuan dia itu lebih indah, lebih bergensi. Nah, kalau dia tidak memakai kenal pot, tidak memakai teori yang, ini saya buat kiasan ya Pak Yai ya, tidak memakai teori yang gagah, yang kurang ngetrend, seolah-olah karya mereka itu dianggap kurang berkualitas. Nah ini salah satu trennya. Atau ada lagi tren yang kedua adalah bentor. Bentor ini adalah bagi saya, integrasi keilmuan. Ini kalau kita bicara dalam tradisi keilmuan. Jadi ketika orang bicara integrasi ilmu, ya bentor adalah sebuah simbolnya. Bagaimana, ini mungkin sebuah pengalaman saya Pak. Ini saya, jadi ketika kita bicara tentang epistemologi, kita bicara tentang pengalaman di jalan, bagaimana. Nah, kita lihat dalam perspektif keilmuan. Jadi ketika kita bicara bentor adalah sebuah kegasan yang disatukan dan dikombinasikan, dan orang menikmati itu. Bisa Pak Yai bayangkan, ketika Jepang buat sepeda motor, tidak pernah mereka membayangkan motor mereka akan dipakai untuk bentor di Indonesia. Nah, ini sebuah dialog keilmuan, kalau saya bilang. Kalau orang lain mungkin bicara secara filosofis, ya. Tapi saya melihat Jepang itu tidak pernah membuat, mentraining para orang Indonesia untuk menjadikan karya mereka, mesin mereka itu, apakah Yamaha atau Honda, itu untuk dijadikan. Dan ini lah sebuah kombinasi keilmuan yang ada di Nusantara. Artinya, Jepang, kalau Pak Yai lewat dari, ini mungkin dari Medan bisa ya, Pak Yai lewat itu dari Singkil, kampungnya si Cibru itu sampai ke Padang Sedempuan, maka akan ditemukan mungkin ribuan bengkel di samping jalan itu. Pertanyaannya adalah, how Japanese transfers the knowledge of their own technology to earth? Yang ingin saya garis bawahi adalah, filosofi dari bentori dalam konsep keilmuan kita hari ini adalah, kombinasi integrasi keilmuan ketika kita ingin membentuk sebuah peradaban ilmu, itu bisa kita lakukan. Atau, model seperti ini. Ini balapan liar. Balapan liar adalah sebuah aturan, sebuah, bukan aturan, sebuah racing keilmuan, saya bilang ini racing of knowledge. Jadi, siapa yang kuat, dia yang akan menguasai. Saya masih ingat betul itu ketika Pak Kuntowi Joyo mengatakan bahwasannya bagaimana proses Americanized intelligence terhadap pola berfikirnya orang Indonesia pada waktu tahun kelima puluhan. Itu saya masih ingat dalam beberapa karya beliau itu, dia mengatakan hilangnya ilmu-ilmu lokal, kenapa proses Americanized intelligence, yang tadi saya katakan proses germanization of American mind. Dan kita pada tahun lima puluhan itu terjadi proses Americanized, jadi bagaimana ilmu-ilmu keamerikaan itu masuk ke dalam minda orang-orang kita, dan itu kemudian menjadikan mereka di satu tempat yang cukup tinggi untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak bisa melawan sama sekali. Ini juga demikian terjadi sebenarnya dalam bahasa saya, dalam bahasa kiasan saya, melahirkan teori tikus, pembalap berkelas, tapi dia tidak akan bisa bertahan cukup lama ketika nanti ada sebuah kebijakan negara. Ini mungkin yang kedua. Yang ketiga, mungkin model ojol. Model ojol ini adalah model interkoneksi. Ini malam ini saya lihat tadi kan tidak perlu serius Pak Yayi. Jadi model ojol adalah interkoneksi yang selalu didengung-dengungkan. Jadi bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini, ojol ini. Jadi ada manusia, ada motor, ada helm, dan ada sebuah sistem yang menurut kata Pak Amin itu saling menembusi, yaitu dari internetnya. Saling menembusi, sehingga di situ ada sebuah sistem keilmuan yang terikat dari mereka bisa kirim barang, kirim... Ini hanya bahasa-bahasa kiasan saja Pak Yayi, ketika kita bicara tentang tradisi keilmuan. Model ojol ini semua jasa, semua pengetahuan bisa dimasukkan dalam sebuah sistem pengetahuan. Dan dia saling menembus karena ada sistem tadi, knowledge yang tertembus. Pola-pola ini sebenarnya ada di Nusantara Pak Yayi. Meskipun saya buat dengan jenaka seperti ini ya. Ada. Di balapan liar itu kita lihat dulu bagaimana Berkeli, kemudian Megil menghantam Azharit. Azharit ya, Azharit ya. Ini hanya beberapa contoh saja Pak Yayi. Jadi bagaimana dulu disertasinya Pak Deliarnur itu menjadi sebuah kiblat kajian ilmu sosial di Indonesia. Bagaimana bukunya Pak Taufi Abdullah dulu itu disertasi beliau, School of Politik itu menjadi semacam sebuah barang yang harus diterima di kalangan para ilmuwan sosial. Nah ini dulu yang terjadi. Bagaimana Chicago, bagaimana McGill, bagaimana Itaka, Cornell itu melahirkan pembalap-pembalap berkelas dalam tradisi keilmuan kita di Nusantara. Nah ini yang saya maksudkan Pak Yayi. Jadi ini juga demikian. Bagaimana ketika kita dengar dulu integrasi keilmuan yang selalu didengungkan oleh para ilmuwan kita. Dan dulu ada di situ Syed Hussein Nasr, ada di situ Nakwib Alatas, kemudian beberapa ilmuwan di Indonesia. Nah kita punya modal-modal seperti ini yang saya rasa, ini yang paling besar ini yang kayak gini nih, yang dia memang suaranya besar-besar sekali dia, tidak mau mendengar orang lain ya. Dan dia akan menjadi hantu sampai hari ini gitu. Jadi kalau bicara di Indonesia keislaman Jawa, nggak boleh lupa dengan kajian Play for Kids. Jadi orang harus ngomong dulu, apa tadi, abangan, santri, dan pria itu menjadi sebuah kewajiban gitu. Nah ini seperti ini juga. Kadang-kadang kita dengar, kok itu tuh terus yang diperdengarkan. Jadi kadang-kadang kita nggak nyaman juga ya. Jadi ini beberapa... Nah atau seperti ini, deh. Sepeda motor untuk orang cacat. Jadi mungkin malam ini kita setengah, nggak serius ya Pak Yayi ya. dalam memahami konsep keilmuan kita. Jadi ini lebih simpel. Lebih membumi dan lebih saling membutuhkan. Ada empati di sana dalam tradisi pengetahuan. Tidak saling menjepret. Tapi ada sebuah penghormatan. Bahwasannya di sana ada orang yang tidak mampu, ada orang yang harus kita bantu, dan teknologi mencoba menyatukan itu dalam sebuah keindahan. Nah ini juga di sebuah model bagaimana tradisi keilmuan. Yang selanjutnya adalah apa yang kita cari dalam kajian nusantar tanologi. Pertama, yang kita cari adalah selama ini orang bicara dengan kearifan lokal. Yang bagi saya itu bukan itu ya, tapi lokal kosmologi. Itu bagi saya yang dicari, yang paling mendasar ya. Kita tidak bicara, mungkin malam ini saya tidak bicara pada aspek metodologi, pada aspek yang lebih praktikal ya. Tapi coba ingin mengatakan begini, bahwasannya di setiap daerah di Indonesia itu memiliki kosmologi, ke knowledge yang sangat genuine. Coba dibayangkan, saya mungkin kasih contoh Pak Yayi. Pak Yayi mungkin pernah lihat kalender Bali, Pak Yayi. Itu penjelasan hari kalender Bali itu, itu memiliki makna yang amat luar biasa. Bagaimana orang bertindak pada hari itu, apa yang harus dilakukan, pantangan apa yang harus dilakukan, hari itu berkaitan dengan apa. Satu hari itu bisa ditafsirkan, which is very, apa namanya, harmoni. Sehingga kehidupan orang Bali itu sangat terikat dengan pola kosmologi yang mereka anut rumahnya. Ini contoh saja Pak Yayi. Jadi bagaimana rumah mereka, bagaimana cara mereka berkehidupan, apa yang mereka tuturkan. Dan ini tidak ada di New York. Tidak saya jumpa juga di jalan Ginza, di stesennya Shinjuku stesen di Tokyo. Tidak saya jumpa juga dalam tradisi kimchi-nya Korea. Tidak juga kita jumpa dalam tradisinya KFC. Karena apa? Inilah akar, akar peradaban. Mungkin contoh ini yang tadi saya berikan, contoh yang dari Bali. Tapi di Jawa, tadi juga baru sampai paket, sebentar Pak Yayi, saya ambilkan. Ini saya baru dapat Pak Yayi. Ini kayaknya orang, kayak orang jual obat Pak Yayi saya malam ini. Karena ini yang satu muka, nah ini kayak luar biasa. Nah ini kan misalnya bukan ininya ya, ini tanggul penanggalan Jawa, tetapi pemanaan setiap tanggal itu. Ini kalender raton yang saya dapatkan kemarin. Nah, pemanaan-pemanaan ini yang saya rasa, itulah yang disebut dengan how we find our own basis of knowledge from cosmology. Kemudian bagaimana kita menemukan itu di setiap daerah. Di Aceh juga punya kalender, ini hanya contoh saja. Di Aceh punya kalender, di beberapa daerah lain juga punya penanggalan. Dan penanggalan itu, kalau kita baca dalam beberapa literatur antropologi, itu memiliki pesan yang cukup dalam, dalam memahami bentuk pengetahuan yang diamalkan oleh masyarakat. Nah, sayangnya para ilmuwan sosial mencoba mereduksi itu dengan kerangka berpikir ilmu pengetahuan dari barat. Itu akhirnya menjadikan ilmu kita itu tidak tadi. Seperti model seperti ini tadi ya modelnya, Pak. Kalau salah-salah. Model seperti ini. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang dipraktekkan dalam masyarakat kita itu dengan think as they are. Sebagaimana apa adanya. The way how local people think, the way how people behave, and the way how people believe in their own system. Ini saya rasa yang menjadi penting untuk kita menjadikan dasar yang kuat. Bahwasannya apa? Ketika Hegel menulis tentang spirit, Geisha, kemudian Herder dari Jerman itu melawannya dengan konsep kraft. Artinya, mereka mencari itu dulu, penggeraknya. Kalau kita baca bukunya, saya juga bukan pakar banget di Viesafat. Itu yang dicari oleh Hegel ketika dia menulis tentang spirit itu juga dari tradisinya Asia Timur. Bukan Asia Timur, Asia Timur itu Cina. Tapi di Mesir, dia ambil itu. Dari Mesir, dari Egypt. Dan itu yang kemudian dia jadikan sebagai sebuah kekuatan penggerak dalam masyarakat. Kalau kita baca buku dia tentang spirit. Yang kedua adalah, yang mungkin kita gali yang sekarang menjadi agenda besar, dan ini saya rasa agak cukup berat juga bagi kita. Spirit yang menggerakkan. Spirit yang menggerakkan ini misalnya begini. Saya kasih contoh saja. Bagaimana kita memahami pada saat yang sama, kita memahami Bali dengan kehidupan mereka. Pada saat yang sama juga, kita memahami Minang dengan keislaman mereka. Saya tidak mau sebutkan Asia, nanti dipikir saya terlalu Asia sekali. Itu kan sebuah kekuatan. Mereka bertahan pada tradisi leluhur mereka. Pada saat yang sama, mereka menjadi seorang penganut agama yang cukup taat dengan cara mereka bergerak sehari-hari. Dan ketika saya ke Toraja, kemudian di Minang misalnya, ada sebuah konsep Tau Jona Ampe. Konsep Tau Jona Ampe itu adalah konsep serba empat. Ada bukunya di dalam pustaka saya. Jadi orang memiliki kepercayaan serba angka empat yang sangat terkait. Yang ketiga adalah sistem intelektual. Dan ini yang belum banyak dihasilkan oleh para terjana kita, bahwasannya sistem intelektual, jadi when knowledge, ketika pengetahuan menjadi sebuah sistem, dan itu jarang yang bisa menarasikannya. Contoh yang paling saya lihat, yang berhasil mencoba menarasikan menjadi sebuah sistem, dan menjadi sebuah nyata dalam kehidupan, setahu saya mungkin kalau di dunia Melayu, Syed Nekwib Alatas. Itu bagi saya. Jadi beliau bisa masuk ke dalam knowledge as system, bukan lagi knowledge as ideas. Jadi Nekwib mampu menghasilkan sebuah sistem pengetahuan tersendiri di Istek. Tapi jangan lupa, dia membangun itu semua setelah dia mengkaji Hamzah Fansuri, dan mengkaji kitabnya Karyanya Syed Nudin Araniri. Artinya apa? Ada bangunan-bangunan pengetahuan yang dilewati oleh seorang sekaliber yang itu belum saya temui di sosok-sosok yang lain, yang ada di Nusantara. Ini yang saya kutip dari tulisan yang pernah saya kirim ke Pak Yai kemarin, bahwasannya. Ini masih dalam bentuk formula, Pak Yai. Belum selesai. Dan kita mencoba mengeksplor pengetahuan yang ada di seluruh Nusantara. Kemudian kita coba dengan secara filosofis, secara metode. Dan ini yang pernah saya lakukan pada saat mengkaji dan menggali dan menulis, menghasilkan studi teknologi. Dan pengetahuan lokal di Nusantara itu sangat diinginkan untuk diteoritisasikan. Jadi kita tidak kemudian merasa malu dan tidak percaya diri ketika memiliki sebuah dasar-dasar pengetahuan yang ada di daerah kita untuk kita jadikan sebagai basis teori yang mendalam. Walaupun nanti bisa diperdebatkan. Tapi intinya, di setiap daerah yang saya lewati kemarin itu luar biasa. Kaya sekali dengan pengetahuan lokalnya, tinggal kemudian mengkaitkan itu dalam ranah sebuah pekerjaan yang cukup besar dalam bidang filsafat misalnya. Dan ini yang terakhir, ketipan saya yang terakhir. Jadi dia mencari vibrasi ya, kalau silah saya ini. Ini vibrasi dalam memahami Nusantara. Dan tidak kemudian itu kita sajikan dengan cara dan metode yang sudah ada di... Sajikan dengan cara kita sendiri, model kita sendiri. Saya pikir itu hanya main-main saja Pak Yayi, presentasi saya. Saya mohon maaf jika ini kurang menarik, kurang ilmiah, tapi minimal malam ini saya seperti inilah, ujian skripsi atas pergi nulis skripsi selama empat bulan. Demikian Pak Yayi, mohon maaf jika ada salah kata-salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi, saya tidak berpikir bahwa nanti masuk dalam apa yang disebut sebagai etnotoring itu. Ini yang saya kira teoretisasi. kerja akademik dan penelitian juga itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengkonstruk sebuah teori atau melakukan teoretisasi. Nah, ini touring di atas motor berdua dengan istri itu kemudian menjadi pengalaman dan juga sumber pengetahuan yang kemudian dilakukan teoretisasi tadi bagaimana tipologi-tipologi bagaimana integrasi keilmuan dikaitkan dengan apa nama bentor kemudian interkoneksi dengan ojol dan sebagainya itu bagi orang yang apa namanya tidak pernah melakukan touring itu unthinkable unthinkable tetapi ini kemudian mengingatkan saya pada apa namanya buku decolonizing methodology itu bagaimana masyarakat lokal itu sebenarnya mempunyai cara mengetahui mereka sendiri jadi berdasarkan interaksi mereka dengan alam dengan tumbuh-tumbuhan dengan hewan dan sebagainya dan itu ketika saya baca buku itu unthinkable juga karena saya hidup bukan di suatu masyarakat yang terpencil sudah agak pinggiran kota dan bukan lagi masyarakat pertanian dan sebagainya tetapi itu pengetahuan yang memang mereka hidupi mereka hidupi mereka alami sehari-hari dan mereka bisa hidup bertahan eksis sekian generasi tanpa ada pengapahuan dari luar nah ethno-touring ini saya kira menjadi mungkin approach saya tidak tahu ethno-touring approach semacam ethno methodology atau yang lain misalnya auto metodologi atau yang 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 lain saya kira ini menarik dan ketika kemudian dikaitkan dengan konsep nusantaranologi itu tentu ini akan menimbulkan banyak diskusi karena Bang Fahri Ali misalnya pernah bercerita pada tahun 80-an itu sebenarnya muncul juga apa nanya perdebatan tentang indigenization of knowledge ya tentang peribumisasi ilmu pengetahuan dan kemudian diskusi itu artinya ya tidak tidak berjalan ya karena memang mungkin terlalu kompleks kah ataukah memang karena dominasi apa namanya epistemologi dominan ya atau atau apapun alasannya ya tetapi diskusi itu sebenarnya tidak pernah berhenti jadi diskusi itu terus berjalan gitu tetapi sejauh mana kemudian itu melahirkan orang-orang yang kemudian mampu mensistematisasi pengetahuan pengetahuan lokal itu ini yang saya kira tidak tidak banyak dilakukan dan kalau kita lihat bagaimana ilmuwan-ilmuwan Afrika itu luar biasa mereka melakukan teoretisasi ilmu pengetahuan mereka dan itu bukan hanya dilakukan oleh apa namanya ya itu melibatkan banyak ilmuwan-ilmuwan hebat dan juga filosof juga yang mau masuk ke sana kita tidak banyak yang melakukan seperti itu jadi nah ini saya kira diskusi yang menarik yang dimunculkan oleh Pak KBA ini mungkin ada yang akan bertanya silakan raise hand atau menuliskan di dalam chat ruang chat silakan nah sudah ada Muhammad gentar silakan Muhammad gentar oke baik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya pemateri yang saya hormati beserta moderator tadi betul-betul apa ya sebuah hal yang baru ketika ada sebuah spirit gitu untuk menghidupkan sebuah keilmuan nusantaral logi nah namun kalau tidak salah gitu tadi itu yang disinggung itu lebih kepada kebudayaannya gitu intelektualnya sedangkan kan Indonesia itu sebelum adanya agama itu mempunyai keputusan yang sangat unik gitu nah apakah faktor spiritual suku-suku di Indonesia itu dapat menjadi bagian dari proyek nusantaral logi gitu dan sumbangsihnya seperti apa gitu kalau ada gitu Pak oke baik ini yang share siapa apakah KBIA share oh tidak tidak ini Asifah Anur Asifah Anur Halo Asifah Anda share ya dia salah Pajet paling bahaya kalau Pajet kan banyak penanya kedua yang sedang raise hand ini Ari Sandi Ardi Tama silakan baik terima kasih Pak moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh kenalkan saya Ari Sandi dari Semarang dosen di Universitas Negeri Semarang S1 S2 saya selesakan di Universitas Gajah Mada Jogja saya mengikuti diskusi sejak awal cukup menarik ini yang disampaikan oleh Pak Nur Ihwan sejak awal sebagai pengantar sekaligus Pak Kamarus Zaman yang sudah memakan dengan cukup bagus jenakanya saja sudah memberikan pencerahan apalagi seriusnya jadi ini ojol mas ojol mas oke ya begini saya tertarik dengan bagaimana sih yang disampaikan dengan refleksi refleksi terkait dengan membangun keilmuan mereproduksi keilmuan khas Indonesia kebetulan disini saya mengajar antropologi politik jadi ada persinggungan antara antropologi dan juga politik memang benar kebanyakan memang yang dipelajari yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena dan sebagainya itu memang teritori barat minim sekali teritori Indonesia dan sekali kalau mengutip orang Indonesia dianggap kurang keren suatu 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 kemaju adalah sekarang sebenarnya selama ini adalah bisa menemukan sesuatu yang khas Indonesia sudah bagus Pak Nur dan juga Pak Lamarus bukan khas barat tapi khas Indonesia itu sudah bagus tetapi pada konteks tertentu mereka terhenti sampai di sekedar menemukan fenomena yang khas hanya beberapa orang saja yang kemudian mungkin bisa melangkah lebih jauh contohnya begini ada fenomena bentor fenomena bentor atau fenomena ojol dan sebagainya itu adalah khas Indonesia tetapi kemudian ketika ditanyakan bagaimana cara menjelaskan fenomena bentor fenomena ojol secara teoretik secara konseptual kita mungkin apa kekurangan alat kekurangan epistem epistemologi untuk menjelaskan itu secara Indonesia menggunakan lagi teori-teori barat untuk menjelaskan hal itu misalnya saja juga di kasus daerah A selama ini itu dikuasai oleh partai merah sorry partai hijau karena daerah itu memang daerahnya religius tetapi pada 2019 tiba-tiba beralih itu semua berubah dikuasai oleh partai merah nah partai merah itu di PRD lokalnya itu partai merah itu kemudian apa ya menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik sebab selama ini tradisinya hijau dan dia menjadi merah bagaimana cara partai merah itu merebut suara kemudian membiasakan masyarakat sekitar untuk menerima kehadiran merah itu masih sangat minim sekali untuk mendapatkan penjelasan teoretik dari ilmu-ilmu lokal dari teori-teori lokal masih membiasakan terunjuk tentang habituasi pembiasaan dan sebagainya nah menurut Pak Kamaru Zaman bagaimana sih supaya keilmuan kita bisa kompleks dan ketika orang membutuhkan penjelasan secara teoretik itu tidak menggunakan barat lagi tapi sudah tersedia secara lengkap khas Indonesia teorinya seperangkat teorinya atau minimal dihibritkan atau disinergiskan tidak benar-benar barat itu dari saya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin dua dulu Pak KB untuk jawab dua pertanyaan ini perlu baca buku satu bulan Pak Yayin kalau saya salah kelilu saya mohon dibetulkan mungkin saya sedikit bermemori dengan ketika saya menulis buku Acehnologi waktu itu tidak sedikit yang mendukung namun tidak juga sedikit yang mencibir jadi dalam bahasa Perancis disebut dengan PKB jadi PKB itu ya pokoknya itu dianggap sebagai halunya KBA jadi itu KBA punya halu jadi dia coba buat halunya dalam bentuk sesuatu yang mungkin dia sendiri tidak pernah bayangkan ketika baca sebuah konsep saya jelaskan 2000 halaman itu mungkin jawaban ini ingin saya kategaskan begini ketika saya memulai menggali konsep Acehnologi sama juga nanti konsep dengan apa namanya Nusantaranologi saya membuat sebuah konsep itu namanya KPA Pak Yai KPA itulah Kerak Peradaban Aceh itu KPA bukan singkatan GAM yang berubah kemarin Komisi Peradaban Aceh tapi dari Kerak Peradaban Aceh waktu itu saya mencari menggali menggali dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu meskipun saya disana tertatih-tatih untuk bisa mengkonseptual mengkonseptualisasikan mungkin kalau ada yang baca jilid 2 itu disana saya agak sedikit gendeng ketika membuat istilah politik Aceh kemudian ada lagi disitu saya buat sejarah Aceh yang lebih gila lagi saya buat konsep antropologi Aceh itu para antropolog pasti akan menggugat itu how come how dare you are try to conceptualize a sub of knowledge jadi tapi itu saya buat Pak Yai itu ada di volume kedua ketiga itu saya jelaskan semua bahkan saya coba telurkan sebuah konsep sosiologi Aceh sosiologi Aceh saya jelaskan disana setiap ada tikungan di Aceh dan di tikungan itu ada sungai sungai maka dipastikan disitu ada dayah ada masjid ada pasar itu sangat Cina kita tidak menemukan itu di tempat OS jadi disitu perlu saya jelaskan saya tidak perlu lagi melirik kepada Max tidak perlu melirik bersalaman dengan Weber tidak perlu angkat topi dengan Durkheim kira-kira begitu dan tidak perlu bagi saya untuk menjelaskan dengan yang sering dikutip oleh teman-teman dengan Bordu atau siapapun tapi dari situ terus saya uraikan bagaimana prosesnya itu proses yang tadi saya mulai dari kerak peradaban Aceh the origin misalnya ketika saya bicara Aceh the origin of the anacenis bagaimana asal-usul dia apa yang terjadi di Aceh sebelum datangnya Islam bagaimana yang disebut dengan veli itu lembahnya orang Aceh tapi untuk Indonesia kan ini berat Pak Yai beratnya apa karena memang pengetahuan kesejarahan pengetahuan tentang babat itu kalau saya sendiri masih dalam tahap pengumpulan apa yang ingin saya tegaskan ketika kita bicara nusantan panologi maka mau tidak mau kita akan kembali return to our own ancestor our own leluhur our own dalam bahasa Aceh indatu apa yang ada dalam mindset mereka bagaimana produksi pengetahuan yang mereka lakukan pada saat itu mungkin kita tidak semudah mencari keyword dalam bentuk google tetapi ini pekerjaan besar di sana ada arkeologi di sana ada antropologi di sana ada filologi jadi kita bisa meminjam kalau kita gunakan islah barat beberapa bingkai ilmu tetapi syarahan kita narasi kita adalah narasi yang kita miliki sendiri karena saya masih ingat kata beberapa ilmuwan kata nothing new under sun saya akan contoh satu ketika sewaktu itu saya menulis tentang charles tyler yang buku dia secular age pada saat yang sama seorang profesor dari Amerika yang bekerja di Jogja juga melakukan hal yang sama apakah saya katakan duluan siapa antara saya dan dia nah itu itu kan mental itu Pak jadi terkadang kesamaan berpikir itu sangat lazim malzum dalam sebuah penjelajahan inteleksual tidak ada saya saya tahu apa yang saya lakukan ketika dikatakan oleh profesor saya waktu itu masih hidup profesor Jules apa yang kamu lakukan di Australia itu persis apa yang dilakukan oleh Charles Tyler di McGill di sana di Kanada Charles Tyler menggunakan Kristen sebagai pola dia memunculkan secular aid kamu menggunakan Islam sebagai pola untuk menjelaskan secular aid jadi saya rasa saran saya kepada teman-teman ini yang masih istikomah dalam ilmu pengetahuan mentalnya harus dibangun dulu tidak kemudian mental kita mental yang apa namanya begitu lihat yang luar itu sudah tetapi yang ingin apa namanya menjadi titik poinnya adalah bahwasannya terkadang apa yang kita omongkan ini sedang diomongkan di tempat lain sedang dibicarakan di negara lain dan itu bukan hal yang serba kebetulan mungkin ada penjelasan di sana demikian pula dengan yang tadi yang disebutkan oleh mas gentar tadi bahwasannya kita ketika mencari nanti spirit-spirit yang ada di Nusantara bisa jadi apa yang kita temukan di daerah A itu memiliki dan memiliki kesamaan dengan di daerah B pola produksi pengetahuan di suku X di provinsi Y itu bisa jadi polanya sama mungkin namanya berbeda itu paling sering kita temukan terutama bagi kalangan para antropolog itu polanya sama istilahnya berbeda saya masih ingat sekali sebuah artikel yang ditulis tentang penggunaan istilah tiga di Asia Tenggara tiga itu telur ya Pak Bahasa Jawanya ya Bahasa Acehnya lehe jadi dia bisa menjelaskan itu di beberapa daerah di Asia Tenggara jadi produksi spirit di etnik-etnik terawal itu itu harus kita lakukan survei yang cukup mendalam karena itu setiap saya juga SAG Pak Yai Sarjana Alam Kubur jadi dimanapun ada kuburan itu ya saya datengin jadi bukan artinya ya mungkin ziarah ya iya semua tapi yang ingin kita gali adalah bagaimana jejaring pengetahuan masa lalu itu terbentuk kuburan kemudian candi masjid bentuk rumah semua itu kita jadikan sebagai satu data kemudian disitulah tadi yang saya katakan proses teoritisasi saya muncul ethno turing itu ya dalam 2-3 hari ini Pak Yai meskipun sudah lama saya coba gali ini apa namanya orang mendengarnya mau gak menerima konsep saya ethno turing ini apa harus antropolog dari Boston University dulu ngomong baru saya ngomong setelah dia tapi ya saya dilalah coba-coba aja jadi sama ketika dulu saya juga mencoba mengkaji konsep Acehnologi dan Nusantanologi juga demikian udah lah rapopo sementing mengkonek di debat aku tulis saya tak tulis nanti yang menjadi perdebatan yang nomor kesekian intinya apa kalau kita memiliki konsep maka itu harus dituntaskan sampai tuntas itu mungkin buat teman-teman adik-adik saya juga di Aceh ini kalau Anda punya sebuah gagasan besar gagasan besar itu jangan disimpan kemudian dijadikan sebagai penggal tapi dituntaskan saya masih ingat di Aceh itu ada salah seorang dokter muda Pak ya mungkin jengan kenal ya itu siapa namanya Miswari ya Cibro ya itu kan nulis buku semua filsafat terakhir semua dia tulis yang terakhir bukunya tebal-tebal tebal terus halaman pokoknya Bang saya tulis aja dulu nanti orang bagaimana memperdebatkan meskipun isinya mungkin luar biasa isinya rujukannya tapi intinya itu yang harus kita tuntaskan kalau punya ide maka tadi saya katakan untuk proyek Acehnologi ini sudah saya mulai tiga volume dan itu mungkin dua tiga tahun lagi baru akan selesai nah pertanyaan yang yang Lusantaranologi ya pertanyaan yang kedua tadi dari Ari Sandi refleksi ke Indonesiaan kemudian menemukan ini kemudian apakah kita saya rasa tidak ada yang salah dengan teori barat saya bukan anti teori barat bukan artinya setelah kita dengar ini semua yang dari barat kita jauhi tapi bagi saya bukan itu bagi saya teori baik muncul di barat di timur di tengah di selatan bagi saya itulah sparring partner jadi sparring partner itu adalah kawan berpikir teman berdebat jadi tetap ketika pun saya S3 itu masih saya bawa jiwa critical thinking saya jadi tetap kita mengugat bukan mengugat yang tidak setuju tetapi ketika muncul sebuah teori dari barat itu muncul dalam tradisi keilmuan tradisi masyarakat tradisi dan kondisi yang berbeda dengan daerah kita karena itu ketika saya jumpa sama mahasiswa ketika kamu menggunakan teori A atau B bagi yang S2 S3 kamu harus pahami dulu kelahiran teori itu dalam konteks kawasan A di budaya B apakah itu cocok untuk kamu jadikan sebagai tool kamu memahami riset yang kamu lakukan jadi sampai hari ini saya tetap masih mengunyah teori teori barat tetapi karena kita menjadikan teori barat itu sebagai sparring partner maka disitu kita bisa melihat apa yang kita lakukan apa yang mereka lakukan kalau mereka melakukan cara mereka bagaimana dan kita bagaimana dan disitu banyak sekali dialog-dialog makanya tadi saya katakan filosofi bentor ojol dan tadi racing kemudian beberapa istilah tadi yang kita temukan itu bukan sesuatu yang jelek dan negatif tapi itu menjadi sebuah amunisi bagi kita para intelektual muda bahwasannya kita memiliki perangkat yang lumayan banyak sekarang apalagi di era serba digital sekarang pengetahuan yang diproduksi secara day by day second by second itu amat luar biasa jadi sekali lagi saya bukan ingin mengatakan kita harus menjauhi barat meskipun nanti nah ini nanti yang menarik meskipun nanti kita akan menemukan bangunan-bangunan keilmuan yang bersifat kenusantaraan dan ketika kita menemukan pesan saya kepada teman-teman semua write it down tulis siapa sangka dulu di Indonesia ada dua buah pemikiran yang itu tidak mungkin tidak terkenal pada waktu itu tetapi menjadi amat luar biasa dalam kajian hukum Islam mungkin Pak Yayi ingat ya munculnya Viki Indonesia ya kan itu punya Al-Wahyarham Prof. Hasbi Asidiki dan munculnya Mazhab Nasional dari Hazairin ini kalau kita bicara hukum Islam ya itu kan sebuah dia melompat kemudian pada tahun-tahun berikutnya lahirlah KHI tapi orang bicara KHI hari ini itu tidak akan lepas bicara dengan Viki Indonesia Nurul Zaman Asidiki atau bicara dengan Mazhab Nasional Hazairin nah itu saya rasa bahwasannya kesinambungan gagasan pemikiran ide itu akan terus berjalan dan tidak kemudian kita menciptakan apa namanya blok-blok kita misalnya saya suka dengan blok A blok B pemikiran A pemikiran B tapi jadikan itu sebagai sebuah kalau istilah saya jadikan sebuah maka kita carikan sehari ini kalau dalam proses yang saya lakukan adalah apa yang saya sebut dengan metateori makanya ketika kita belajar tentang teori keilmuan jangan lupa juga kita juga mempelajari tentang metateori dan di atas itu di dekawan itu mungkin metafisika dan dua bidang ini kemudian akan membantu kita untuk bisa melahirkan teori kita sendiri meskipun itu dalam bahasa Indonesia somehow dan someday itu akan menjadi sebuah ide-ide ide-ide besar yang tadi mungkin Pak Yai sebutkan Afrika Indian di Mesir siapa sangka misalnya ini pemikirannya dulu yang kami di Jogja itu Asana Hanafi dan tradisi di sana di Timur Tengah kemudian Arkun dengan gaya dia Ali Arhab dan ini Adonis lagi ini kalau di Jogja dulu itu kunyahan teman-teman semua itu itu saya rasa Pak Yai oke terima kasih KBA yang lain siapa yang akan menanyakan apakah ada di dalam chat chat belum ada tidak ada belum ada mungkin ada yang lagi raise hand mungkin begini pada tahun 2001 saya mengikuti satu conference di di Paris conference itu terkait dengan translation in Malay Indonesian Malay World yang kemudian terbit di versi terjemahannya di di satu judulnya sabur sangat tebal disitu di kajian para ahli yang hadir itu itu tergambarkan tergambarkan bahwa Nusantara itu memang tidak tunggal dan Nusantara itu sangat terbuka mempunyai keterbukaan yang luar biasa termasuk keterbukaan terhadap budaya asing ilmu asing agama asing gitu sehingga apa yang disebut sebagai Nusantara saat ini ini tidak kemudian tidak bisa melepaskan dari apa namanya epistemologi India Arab Persia kemudian juga Barat ada disitu juga ketika Belanda masuk Portugis masuk kemudian Inggris artinya apa kemudian Nusantara yang disulis sebagai apakah ada tradisi yang asli Nusantara ketika orang bicara tentang gaduh kaca kemudian tentang apa namanya tokoh-tokoh wayang itu itu India ya tetapi kemudian kita klaim itu sebagai apa namanya Nusantara Sri Kandi kita katakan Sri Kandi siapa Sri Kandi itu itu dan kita anggap sebagai itu sebagai lokal padahal itu adalah India jadi ketika kita bicara Nusantara itu saya kira sebenarnya disitu ada lapis lapis epistemologi lapis lapis budaya tradisi yang itu tidak 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 tunggal Arab disitu dan itu masuk juga berpengaruh erat pada Aksara ya ketika keilmuan epistemologi India dengan Hindu Budanya itu muncul Aksara yang dekat dengan Sanskrit Sanskrit kemudian ketika Arab masuk muncul Jawi Jowo di Aceh kemudian Pagon di Jawa dan sebagainya kemudian ketika kemudian itu juga mirip dengan bahasa Persia cara mengadopsi hurufnya kemudian ketika muncul Barat ada Belanda kita berubah menjelatin atau kemudian dikatakan rumi jadi dari huruf huruf yang indik atau dipengaruhi India kemudian dipengaruhi Arab kemudian dipengaruhi Barat jika kita bicara tentang Nusantara itu menjadi kompleks ternyata bagaimana kalau saya menanyakan seperti itu saya rasa itu betul Pak kalau kita baca karyanya Musano Salatin itu memang meniru dari cara penulisan pola-pola di Persia dan itu tidak bisa dihindari the influence of Persia to Nusantara cuma mungkin tahapan-tahapannya ketika kapan yang Eropa tadi racing-nya lebih di depan kemudian meminggirkan yang Arab kapan juga ketika negara mengambil satu mazhab pemikiran sebagai dasar kebijakan itu memang tidak bisa dipungkiri Pak Yai bahwasannya Arab juga berjasa besar dalam tradisi keilmuan kemudian Timur Tengah Mesir kalau kita baca bukunya Mona Abaza misalnya yang dia berhasil memetakan itu jaring pengetahuan antara Azharit yang nama islahnya alumni Al-Azhar itu luar luar biasa cuma mungkin begini ketika kita memunculkan nusantana nonologi itu maka mau nggak mau itu harus kita membongkar yang tadi saya katakan di awal Pak Yai bahwasannya ada sebuah kerak peradaban yang itu memang memperlukan pekerjaan yang cukup besar untuk menemukan bingkai sebuah figura ilmu pengetahuan yang utuh khususnya sebelum Nusantara ini bertemu atau bersingkungan atau bersalaman dengan Arab kemudian bersalaman dengan atau bersingungan dengan kolonial kemudian dengan Amerika yang tadi kita sampaikan di awal dan itu sah-sah saja bahwasannya ada beberapa fase terjadi dialog keilmuan namun mencari akar peradaban sampai sekarang saya Pak Yai mengoleksi hampir semua karya siapa namanya itu Damar Sasangka yang buku-buku Jawa kuno itu saya koleksi karena saya mencoba mencari itu mencari bagaimana pergerakan ilmu pengetahuan pada masa lalu sebelum Nusantara ini bertemu dengan Eropa dan kalau di Aceh misalnya nuansa Persia sangat kental sekali pengaruhnya kalau yang kita teliti di sini dan itu sudah banyak juga karya yang menjelaskan itu semua namun untuk pekerjaan Nusantaranologi produksi pengetahuan saya rasa Pak Yai perlu dibuat fase-fasenya supaya kita bisa nanti bisa menemukan kapan dan dimana pertemuan atau persinggungan tradisi keilmuan yang muncul di Nusantara ini itu mungkin mungkin di Jawa seperti contohnya seperti ini Pak Yai mungkin Pak Yai pernah dengar pulau penyengat pulau penyengat itu di Kefri itu pulau penyengat itu dikenal sebagai Bustanul Katibin Bustanul Katibin dimana para penulis Melayu pada waktu itu banyak dilahirkan dari pulau itu pulau penyengat sehingga kalau kita ke pulau itu akan kita temukan guburan nah pertanyaan saya ketika saya meneliti di Kefri ini apa hubungannya tradisi intelektual dengan sea-based culture ini mungkin satu contoh Pak Pak Yai bagaimana kita menghubungkan tradisi intelektual dengan sea-based culture sea-based kebudayaan yang berdasarkan kepada perairan lautan kemudian bagaimana kita juga mengukur kalau kita sepakati dengan konsep nusantaranologi itu dengan mencari dan menggali tradisi intelektual yang bersifat mountainous based culture mountainous based culture adalah kebudayaan yang itu menjadikan gunung sebagai salah satu pusat kosmologinya dan itu bisa kita temui di pulau Jawa misalnya jadi kalau di Sumatera dia lebih bicara kepada sea-based culture yang membentuk tradisi intelektual kemudian di pulau Jawa dia lebih banyak menjadikan mountainous culture jadi gunung itu dianggap sebagai simbol kelelaki kelelakian laut dianggap sebagai perempuan sehingga muncullah konsep nyirokidul itu mungkin bisa kemudian membantu kita Pak Yayi melihat meeting place meeting place dari jejaring pengetahuan yang sampai ke Nusantara dan sekali lagi di pulau Jawa yang sempat saya kaji itu memang lebih banyak dia kepada bukan kepada sea-based atau river-based culture tapi lebih ke mountainous-based culture mountainous-based culture itu lebih berkarakter soft berkarakter negosiasi dia lebih menerima kemudian lebih apa namanya tidak terlalu apa namanya dalam bahasa Jawa ugah-uguh tetapi kalau kita dalam mountainous apa namanya sea-based culture terutama yang menjadi warna dari di perairan Melaka itu lebih terbuka frontalnya apakah kemudian tradisi keilmuan yang dihasilkan di contohnya tadi di Kepri itu punya hubungan kuat dengan produksi pengetahuan di sekitar laut dan juga apakah pengetahuan yang dihasilkan di pulau Jawa misalnya itu punya kaitan erat dengan gunung nah ini ini juga menjadi agenda besar ketika saya mencoba menggali tentang simbol-simbol yang ada dalam masyarakat Jawa kemudian yang membuat saya terkejut lagi ketika saya ke Halmahera di Ternati ternyata disana juga memiliki sebuah konsep bagaimana gunung laut dan itu terbentuk menjadi sebuah poros kekuatan di kawasan Ternati jadi kemarin saya sempat ke keraton diceritakan bagaimana sejarah di keraton Ternati kemudian dekat ke Sovivi ke beberapa daerah disana bahwasannya mereka memiliki jejaring keilmuan dan kekuasaan tersendiri kalaupun kemudian kita geser ke paling timur Indonesia yang tadi misalnya Papua mungkin saya belum punya banyak informasi tentang Papua tapi kebudayaan Papua kalau kita melihat dari kajian antropologi yang pernah dikaji oleh Malinoski misalnya juga memerlukan penjelasan tersendiri nah ini juga saya rasa penjelasan tersendiri kemudian Aceh itu juga memiliki penjelasan sendiri kalau kita kaitkan dengan Snoghogronya karena Snoghogronya itu adalah mencoba menerapkan temuan teori-teori Imel Darkham untuk konteks Aceh jadi kalau kita baca buku dia orang Aceh ini ini sebenarnya saya dikirim merendah ini ada dua buku ini adalah salah satu karya dia menarasikan Aceh dengan kerangka epistemologi atau teori-teori besar dari Imel Darkham jadi benar kata Pak Yai tadi memang ada beberapa kutub di sana kalau kita bicara fase-fasenya ada saat kemudian pengaruh pemikiran Imel Darkham melalui jasa besarnya Snoghogronya yang mencoba mengobrak ngabrik produksi kesadaran beragama orang Aceh itu memang ada campur tangannya ilmu dan disiplin atau tadi epistemologi dari Barat itu betul belum lagi kalau kita ke Jawa yang lebih bersifat Weberian kalau kita bicara kekinian yang pasca 50-an bagaimana Weberian itu betul-betul diterapkan di Pulau Jawa jadi kalau tadi Pak Yai mengatakan ada pengaruh Eropa dan itu saya setuju sekali ada di Aceh misalnya Durkheimian di ujung sana di timur dengan lebih kepada Malinoski di tengah dengan Weberian jadi bisa dilihat sekarang wajah Indonesia tidak akan pernah bertemu karena apa kerangka filosofis dan epistemologi yang membentuk masyarakat yang itu merupakan jasa besar dari para antropolog itu sudah berhasil bermain pada alam bawah sadar Snokogronnya berhasil menjadikan tradisi atau kebiasaan masyarakat Aceh yang dipimpin oleh mukim sebagai adat istiadat padahal secara teori adat itu di Aceh adalah undang-undang makanya di Aceh nanti Pak Yayi bisa tahu ada namanya undang-undang adat mukuta alam jadi adat di Aceh adalah undang-undang tetapi Snokogronnya berhasil dengan dua karya dia ini menjadikan inilah representasi dari adat orang Aceh pola pikir ini kalau kita bicara agak serius lagi Pak Yayi masuk ke Leiden University Pak Yayi masih ingat dulu kita dikirimkan 27 sarjana awal ke Leiden untuk belajar hukum yang mereka pelajari adalah karya ini menjadi salah satu dari bacaan wajib mereka makanya hari ini ketika kita bicara keilmuan bicara dasar epistemologi tidak akan masuk kenapa produk pengetahuan dari kolonial tadi itu sudah masuk kepada bukan hanya pada mindset tapi sudah masuk kepada alam bawah padar kita anak SD anak SMA ketika kita tanya apa itu adat masih mereka jawab kebiasaan di Aceh juga demikian nah ini salah satu bentuk Pak Yayi bagaimana epistemologi tadi bekerja dalam bawah sadar demikian juga di pulau Jawa yang itu banyak buku dari pengakuan Clifford Keat bahwasannya ketika dia menulis Religion of Java dalam tulisan dia dia mengatakan I test I test Weberian teori in Javanis society and that a part of proses modernization of Indonesia nah ini kalau kita bercakap tadi Pak antara epistemologi keilmuan teori dan kekuasaan jadi kalau kita bawa dalam hal yang lebih besar lagi kenapa kemudian sekarang Indonesia jadi begini karena kerangka berfikir yang dibangun dan menjadi legasi daripada zaman dahulu itu adalah kerangka berfikir yang belum tuntas belum tuntas di Aceh belum tuntas di Jawa belum tuntas tadi yang disebutkan oleh Mas tadi yang Mas Ari Sandi ada yang merah ada yang hijau itu juga belum tuntas di Papua juga belum tuntas karena apa karena kehadiran epistemologi atau kehadiran teori-teori atau apapun lah istilah yang kita gunakan itu menghilangkan produksi kesadaran masyarakat yang ada di Nusantara itu satu meskipun dia bersepakat pada sesuatu yang bersifat simbolik tetapi pada saat bicara reproduksi kesadaran itu yang 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 menjadikan masyarakat kita tercerai tercerai berai saya mungkin ada dua karya yang cukup bagus itu dibaca bukunya Estefan Mezarov dari Hongaria ketika dia menceritakan bagaimana produksi social conciseness yang itu adalah besar lahirnya karena pengaruh dari epistemologi contoh lain adalah kalau saya sedikit boleh lebarkan Pak Yee malam ini itu bagaimana jasa besar Marx di Rusia kebetulan ada beberapa literatur yang saya baca tentang rasien intelektual itu luar biasa pengaruhnya pengaruh dari jadi di American Americanization apa Germanization of American mind kemudian di Rusia juga terjadi proses apa namanya Germanization of Russian mind jadi bagaimana pengaruh Marx di sana bermain dalam bentuk sebuah kekuatan menjadi sebuah blok baru kemudian di Amerika dengan kekuatan yang lain jadi sebenarnya persoalan keilmuan persoalan kefilsafatan itu tidak bisa tidak akan sangat bergantung dengan persoalan peradaban yang akan kita bentuk itu saya rasa titik temunya Pak Yee jadi bagaimana pola peradaban yang akan kita bentuk itu sangat tergantung tadi dengan apa dan bagaimana mazhab pemikiran yang dianud oleh yang punya negara tersebut dan rahasia waktu itu memang sangat disegani sebelum mereka jatuh saya rasa itu Pak Yee saya sudah agak sedikit melebarkan tapi saya cuma ingin mengkontektualisasikan pertanyaan Pak Yee tadi oke terima kasih Pak Kapia ini masih ada pertanyaan dari Ahmad Faidi dari YIN Salatiga silahkan Mas Faidi silahkan suaranya belum 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 keluar oh ya belum oh sudah ya sudah oh bajunya Jawa iya ini lengkap silahkan suaranya suaranya mungkin dilepas ininya sepertinya tidak suaranya tidak terdengar headsetnya mungkin kalau tidak pakai headset coba ya 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 putus-putus silahkan silahkan mungkin tanpa headset saja ya ya lebih jelas tanpa headset untuk mungkin ini semacam konfirmasi saja ya istilahnya kebetulan kemarin juga ada Pak Ahmad Baso kebetulan saya juga pernah baca buku beliau tentang apa ya desakralisasi mungkin bukan bukan ini istilah saya desakralisasi Islam peran Islam dalam dalam sejarah Nusantara jadi bahkan termasuk tokoh-tokoh yang di yang di apa istilahnya yang dikritik habis-habisan oleh oleh Baso oleh Baso itu adalah senok itu tadi bagaimana dia itu dianggap bahkan kalau saya baca bukunya itu seakan-akan apa ya istilahnya semi-semi misu lah istilahnya antek-antek koloni dan lain sebagainya jadi bahasa-bahasa emosional itu cukup-cukup kental misalnya dalam dalam buku Ahmad Baso misalnya nah kebetulan Bapak Komadus Zaman Bustaman Barusan itu membahas tentang senok yang menulis tentang Aceh bagaimana kemudian perspektif yang dibangun senok tentang Islam di Aceh ini mungkin saya karena saya juga belum baca buku yang tulisan senok tentang itu terus yang kedua terkait dengan Nusantara ekonologi tadi itu sebenarnya adakah kesatuan sistem atau istilahnya apa ya kesamaan pemahaman tentang kosmologi dari masyarakat Indonesia mungkin ini lebih ingin tanya tentang pemahaman Bapak ini tentang ketika habis perjalanan dari ujung barat sampai ujung timur adakah kesatuan kosmologi yang mereka bangun di masing-masing daerah jadi saya teringat mungkin analoginya saya teringat dengan penasiran simbolnya Dos Santos yang menulis tentang atlet bagaimana setiap peradaban dunia itu memiliki satu simbol yang menuju suaranya mengecil intinya mungkin kesatuan kosmologi di antara berbagai daerah-daerah adakah kemungkinan pesanan Nusantara Nusantara Nologi adakah kemungkinan pada menemukan satu kesatuan itu atau lebih pada keberagaman kalau misalnya dalam etnografis itu kan lebih pada kebenaran individu bahkan itu menjadi kebenaran misalnya mungkin itu Pak oke baru makan baru saya baru makan ini makan gorengan ya mungkin ini dua pertanyaan berat-berat juga ini Pak sampai sahur saya benar-benar kayak sedang skripsi ini Pak semua yang mahasiswa saya semua yang dengar ini mungkin malam ini tapi begini mas saya baca juga beberapa karya mas Pak Yai Basu di Jogja kalau melihat dia saya memang lebih cenderung melihat fukul jadi betul-betul dia sangat piawai dalam mengacak-ngacak pemikiran dan itu memang tidak lepas dari arkeologi of knowledge jadi mungkin ke sana namun kalau yang saya tulis dalam tentang Snoghogro saya lebih cenderung melihat saya ulangi lagi Snoghogro itu menerapkan teori email Durkheim untuk orang Aceh untuk menukar proses kesadaran sosialnya masyarakat itu kalau bahasa sederhananya jadi dalam karyanya dua jilid itu The Acehers Snog menarasikan produksi kesadaran masyarakat Aceh itu adalah tidak ada hubungannya dengan tokoh-tokoh agama yang ada dalam masyarakat Aceh pada waktu itu sehingga dia lebih menonjolkan tokoh-tokoh yang bersifat keduniawian padahal di Aceh itu agama dan adat atau apapun istilahnya itu adalah agama bagaikan zat tidak bisa dipisahkan nah keberhasilan Snoghogro mampu memisahkan ini mampu memisahkan pusat kesadaran pusat reproduksi kesadaran orang Aceh itu mampu dia belahkan kayak belah bambu dan ketiga belah bambu ini dia belah secara terkoyak tidak lagi menyatu sehingga orang Aceh itu hilang bagaimana cara mengetahui mereka itu bisa bersatu secara kesadaran sosial dan sosial keagamaan bahasa selanjutnya seperti ini dalam tradisi orang Aceh mukim dan tengku mungkin tengku Pak Yai Pak Pak Yai tengku ya tengku ya memiliki fungsi yang tidak terlepaskan tetapi Snog dalam karya ini kalau ini yang edisi barunya itu mampu menonjolkan lebih banyak peran mukimnya peran tokoh-tokoh duniawi dalam masyarakat Aceh sehingga tokoh-tokoh agama itu tidak begitu berperan sehingga secara simbolik tokoh agama itu hadir pada saat seolah-olah hanya pada ritual keagamaan saja itu berhasilnya Snog keberhasilan Snog yang menurut saya kemudian mengubah cara pandang masyarakat Aceh terhadap produksi sosial beragamanya jadi fungsi sosial keagamaan oleh Snog itu bisa diputar jasa kedua dari Snog yang cukup dirasakan sampai hari ini ini dan itu juga berpengaruh kepada di Leiden waktu itu ketika pengiriman 27 calon perjalanan hukum ke sana adalah berhasil menemukan konsep hukum adat jadi kalau kita baca bukunya Van Kongron dan itu luar biasa pengaruhnya terhadap mungkin tatanan kebudayaan dalam masyarakat di Nusantara saya rasa sampai sekarang masih ada ya Pak mata kuliah hukum adat di kampus kampus kita di Indonesia ini masih besar Snog itu Pak Snog bahkan di haluan tadi yang saya katakan di awal adat adalah undang-undang menjadi adat adalah kebudayaan dimana dalam masyarakat Aceh kebudayaan itu bukan adat tetapi resam ya makanya di Aceh kan adat apa namanya hukum adat Pak Portum Ruhum hukum Pak Bintara kanun Pak Putrovang kanun itu adalah royal royal seremoni Pak Yai makanya simpulnya perempuan resam itu adalah pekerjaan kebudayaan yang itu simpulnya bentara bentara itu adalah sejenis tokoh-tokoh dalam masyarakat sedangkan tadi adat itu ya yang dari undang-undang potomeruhum hukum hukum itu adalah miliknya ulama jadi itu yang berhasil dikerjain oleh Senok selama beberapa bulan di Aceh menghasilkan dua karya ini sehingga itu merubah semua paradigma para penstudi antropologi dan luar biasa jasa Senok ketika saya menulis biografi Senok saya pikir wah ini orang ini betul-betul jenius sekali waktu mencoba menarasikan dan murid gurunya memang juga cukup piawai dalam mengarahkan Senok waktu itu karena dia mau gak mau waktu dia ke Aceh masih sangat belum begitu tua jadi itu yang masih muda jadi saya rasa Senok itu Aceh good untuk Jawa gitu kira-kira bahasa saya untuk Papua ada Malinoski jadi ini yang yang sampai sekarang belum bisa keluar kita dari tiga orang ini di Nusantara yang pertanyaan yang terakhir adalah apakah ada kesamaan sejauh yang saya amati setiap daerah memiliki keunikan tersendiri meskipun nanti punya hubungan antara satu sama lain tetapi dia memiliki sistem kosmologi sendiri terutama daerah-daerah yang belum begitu apa namanya ya terkena dengan satu chapter nanti Mas Faidi dalam buku saya ini dalam buku saya dalam buku etnoturing nanti itu adalah ada sebuah chapter ini dari Indonesia ke Indosawit jadi bagaimana perubahan landscape tatanan kosmologi Indonesia ini yang luar biasa hancur setelah masuknya industri sawit jadi kalau kita jalan Mas Faidi dari Sumatera sampai ke Merauke itu jenengan akan melihat sawit dimana-mana luar biasa jadi di Kalimantan kalau sekarang banjir itu di Kalimantan karena itu jadi bahkan di samping kita hutan di tengah-tengah hutan itu sudah sawit di Sumbar itu sudah sawit semua sampai ke Jambi Bengkulu juga sawit jadi poin yang ingin saya sampaikan bahwasannya ada keragaman sistem kosmologi lokal di Indonesia itu yang saya temukan bahkan keragaman ini bukan kemudian untuk saling antuk-antukan tapi saling mengisi dia karena bagi saya Nusantara ini juga memiliki kemisterian tersendiri dalam tatanan kosmologi terutama di Pulau Jawa kemudian di Sulawesi dia memiliki keunikan tersendiri Kalimantan punya cerita sendiri apalagi Papua belum lagi kalau kita ke daerah Kupang dan sekitar jadi poin yang saya temukan adalah cerita-cerita kosmologi ini memang pada pada datarannya bicara tentang the origin tentang asal-muasal tetapi sistem yang terbangun itu tidak seragam mungkin disini yang sangat dengan berbagai babat naskah kuno dengan berbagai literatur tapi daerah lain mungkin masih bersifat oral makanya perlu kita proyek ini mungkin proyek agak gila juga jadi kita harus mengumpulkan narasi-narasi kosmologi lokal itu yang mungkin bagi sebagian generasi itu cerita-cerita dongeng tapi bagi kita yang peneliti dongeng itu terkadang juga perlu sebuah penjelasan kenapa masyarakat punya pemahaman seperti itu itu saya rasa Pak Yayi sudah ini mas solotigo ya selatiga kemarin sempat saya lewati selatiga ya terima kasih Pak KBA ya aduh saya hujan Pak Yayi oke terima kasih sekarang sudah jam 9 lebih 17 ini artinya sudah 2 jam lebih 2 menit ya meskipun tadi juga agak-agak molor ya saya kira untuk pertanyaan-pertanyaan kita cukupkan saya hanya ingin meng-highlight saya ingin meng-highlight oh Prof Yusni Sabi hadir juga di akhir Alhamdulillah Alhamdulillah jadi di ujung pertemuan ini terima kasih Prof Yusni Sabi jadi malam ini kita mendengarkan paparan dari Pak KBA ya tentang dari Acehnologi ke Nusantaranologi yang ini merupakan projek apa namanya bukan hanya akademik tapi juga projek apa namanya peradaban beliau saya kira memang gagasan-gagasan baru itu memang seringkali apa namanya let's see bagaimana nanti penerimaan masyarakat terluas juga masyarakat akademik masyarakat keilmuan pada karya-karya bangka BA dan saya kira perspektif dari atas motor ini menarik sekali yang kemudian dilakukan servisasi dengan pemberian nama ethno-thoring jadi tentu ini apa namanya akan mempunculkan diskusi teoretik apa itu ethno-thoring bedanya apa dengan ethno-metodology dan seterusnya itu tapi ini menambah khasanah akademik kita dan tadi disebutkan bahwa pada masa lalu kita mengenal ibu batuta kemudian ibu khaldun juga karena dia juga ibu khaldun juga melakukan rihlah juga berupa tutah melakukan rihlah juga dan itu adalah saksi belia-belia itu adalah saksi peradaban dan apa namanya keberhasilan ibu khaldun itu adalah belia mampu melakukan teoritisasi dalam bukunya mukaddimah itu ini hal yang tidak dilakukan oleh batuta saya kira yang memang lebih banyak menarasikan peristiwa-peristiwa tetapi bukan berarti itu tidak apa namanya punya kontribusi pada pengetahuan tentu saja tidak tetapi ibu khaldun yang berhasil melakukan teoritisasi dari rihlah rihlahnya itu itu tentu saja itu mempunyai kontribusi yang lebih pada pengetahuan oleh karena itu dia kemudian disebut sebagai bapak sosiologi bapak ekonomi dan seterusnya itu karena kemampuan dia melakukan teoritisasi ini saya kira perspektif touring ini bagi orang yang tidak pernah melakukan touring tidak itu susah saya katakan tadi menjadi sesuatu yang unthinkable karena itu tantangan bagi langkah BA ini bagaimana melakukan teoritisasi itu supaya dapat dipahami oleh orang yang tidak melakukan touring bahwa itu adalah suatu way of knowing suatu cara mengetahui yang itu apa namanya khas pada komunitas touring yang itu bagaimana di-share kepada masyarakat yang lebih luas dan apalagi kemudian dalam masyarakat akademik komunitas akademik seperti itu dan saya kira poin-poin kita adalah bukan kemudian dari diskusi-diskusi kita poin kita bukan kemudian anti-teori barat memang sejak awal saya katakan tidak seperti itu bahwa yang kita ingin katakan bahwa perlu demokratisasi pengetahuan bahwa teori barat itu kuat dan sebagainya hegemonik itu oke tetapi kita mesti tahu juga bahwa ada epistemologi epistemologi lain di luar sana ada yang di Afrika kemudian Amerika Latin ya origin kemudian tentu saja di Lusantara jadi sebenarnya kita yang sedang ingin melakukan demokratisasi itu bukan kemudian apa namanya anti saya kira dari perspektif bahwa ketika kita menggunakan teori barat kita harus tahu konteks teori kemunculan teori itu seperti apa dan kemudian apakah mampu menjelaskan fenomena dunia ketiga fenomena dunia Islam dan sebagainya tadi contoh Snow dan kemudian Pivot Gert saya kira itu menarik karena misalnya Kivot Gert itu kemudian mengubah cara pandang tentang santri santri yang sebenarnya di masyarakat yang dikaji oleh Kivot Gert itu adalah ya memang student memang adalah apa namanya pelajar di sebuah pesantren tapi kemudian dalam teorisasinya Kivot Gert santri itu kemudian berubah menjadi devote muslim atau practicing muslim nah ini tentu saja apa namanya itu konseptualisasi baru yang ditawarkan oleh Kivot Gert karena kemudian juga melakukan dekonstruksi terhadap makna santri itu sendiri yang dulu dimanipulas kalau bicara tentang santri itu bicara tentang pelajar pesantren sekarang kemudian dengan kata santri itu orang meskipun tidak pernah pesantren tetapi dia seorang devote muslim practicing muslim makanya dia disebut sebagai santri misalnya tadi juga dalam konteks Aceh bagaimana Snow Hurgronya bekerja dan Snow kita ketahui adalah salah satu perintis etnografik ya penelitian-penelitian etnografis yang memang kebetulan itu diabdikan kepada apa namanya kolonialisme ya karena itu antropologi etnografis pendekatan etnografik itu mempunyai beban mempunyai beban historis apa namanya kolonialisme itu oleh karena itu tidak 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 mudah juga untuk apa namanya ya mungkin ada image-image yang bernada kolonial di dalam ilmu pengetahuan itu itu yang kemudian dilakukan oleh apa namanya orang-orang tentang dekolonisasi antropologi dan sebagainya kemudian saya kira tadi bagaimana peta teori bekerja ya saya kira memang ketika kita belajar teori sebenarnya kita bukan belajar teori itu sendiri sebenarnya tapi bagaimana atau menerapkan teori itu saja ya doing apa namanya atau applying a theory tapi sebenarnya kita perlu melakukan teorisasi itu sendiri untuk sampai kepada teorisasi itu ya kita perlu belajar meta-teori yaitu teori tentang teori nah pendidikan tinggi kita kebanyakan tidak tidak masuk ke diskusi tentang meta-teori kemudian juga teorisasi penelitian itu adalah menerapkan teori bukan melahirkan teori membangun teori gitu ini yang saya kira apa namanya dapat kita refleksikan dari diskusi kita pada malam hari ini yang intinya bahwa yang kita maksud dengan kajian kita ini adalah sebenarnya demokrasi epistemologi ya memang apa pengakuan bahwa ada epistemologi hegemonik tetapi juga kita perlu mengakui dan juga menghormati adanya epistemologi epistemologi alternatif dan epistemologi epistemologi lokal dan sebagainya itu yang di dalam konteks Nusantara itu menjadi PR bagi para ilmuwan di dalamnya apakah ingin mengabekan atau kemudian apa namanya mengambil PR itu secara serius nah itu akan kita lihat dalam perjalanan diskusi akademik dan keilmuan di Indonesia saya kira begitu terima kasih Bang KBA dan juga terima kasih para sahabat yang hadir di ruang Zoom pada malam hari ini beberapa adalah guru kami dan juga ada mahasiswa kami juga terima kasih Mas Ahmad Faidi dan Sehat Iksan yang membantu mengelola apa namanya Zoom dan juga YouTube tetapi malam ini memang YouTube-nya belum bisa langsung masuk jadi masih di record nanti akan dimasukkan ke YouTube dan akan masuk di pojok MNI saya kira begitu sekali lagi terima kasih atas sharing ilmunya saya lulus enggak Pak Yai malam ini ujian skriptinya Sumbak kum laut ini kayak mulang ujian skripti saya malam ini terakhirnya apun-apun ya mau ngomong kalau ditutup ya terima kasih semuanya dan mari kita ketutup dengan membaca Alhamdulillah 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 Amin ada kekurangan kesalahan kekhilafan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya mohon izin live Pak Yai terima kasih ya capek mestinya sudah harus istirahat dapat aman kalau di Aceh ini sudah jam setengah 10 kalau saya live dari Maroki ini sudah jam 11 itu yang bumbang saya mohon izin live Pak Yai semua teman-teman salam semuanya Assalamualaikum 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 Terima kasih semuanya yang hadir Mas Faidi mungkin bisa ditutup terima kasih Mas Faidi Assalamualaikum